Are you ready? I'm ready dan menjaga buat teman-teman yang ada di rumah langsung aja nongol di kolom komen kita Dengan emotepuk tangan kalian dan juga hashtag dirumahaja Nonton MPL sebagai bentuk support untuk Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Oke kali ini sudah berada di game yang pertama kali ini Lihat Pak Pulung dari sisi tim Onyx ternyata rasi seperti yang udah kuduga Mereka bakal pake Carmilla nya, Saiko nya bakal pake Valir ya Sedangkan dari sisi tim EVOS Legends lihat mereka mencoba untuk mengamankan satu buff nya Tapi gak mau terlalu terburu-buru mereka lebih sabar lagi bermainnya Karena mereka tahu bakal coba dipaksa oleh tim Onyx di darah jungle Yap ini blue buff dari EVOS memang bener-bener menjadi prioritas mereka Link gak boleh dapet blue buff ya Karena untuk sekarang sendiri blue buff red buff akan langsung dimakan oleh Link Tapi tadi ada Valir yang mencoba untuk mengganggu dan dia sekarang udah sepertinya mengurungkan niatnya terlebih dahulu Dan sekarang kita lihat ya mereka terfokus untuk mendapatkan blue buff di areanya sendiri dari Onyx Yes bener banget dan ternyata Drian masih menjadi titik tumpu untuk kali ini Sedangkan lihat di arah top lane anti-match versus Rack lumayan sakit kali ini Gak mau terlalu terburu-buru anti-match belum kuat untuk melawan Rack di early game Pak Pulung Ya dari anti-match sendiri dengan Masha kemarin juga ada perubahan kepada Masha ya Kalau gak salah live streamnya kalau gak salah akan menjadi lebih banyak lagi setelah bar pertamanya hilang Nah lihat nih masih coba untuk dapet Rack ternyata lebih diunggulkan Lihat masih mau coba garuk-garuk di arah top lane Sedangkan CW atau CW di arah bottom lane Yap gold buff kali ini menjadi target dan sasaran dari One Hanya saya tersisa 2 bar lagi dari SP yang dimiliki oleh Link Dan juga gold buff akhirnya diamankan oleh One Dua flameshot tadi ditembakkan dan gak ada yang menaikkan di sini Hanya Lumina berhasil mendapatkan first block gerakan itu lihat Rian mencoba membantu Tapi gak bisa banyak bakal coba dicolek dan ternyata tidak ada inisiasi lebih lanjut di arah bottom lane Iya kalau gak salah tadi bad face-nya juga udah dikeluarkan Dan itu sangat-sangat meng-cover sekali pergerakan dari Evo's Legends Baik sekali namun kali ini mereka langsung aja mengarah ke bagian atas dari Rack Seorang diri bisa gak dia selamat dan gak bisa dikroyok menjadi bulan-bulanan dari 3 hero unik e-sport Hanya saja Saiko disini sangat luar biasa sekali superior sekali Tiga orang, tiga orang di dorong bos Lihat, udah boleh masih mau coba dipaksa kali ini Rack Si bakal coba untuk dapetin satu Saiko di arah bottom lane One juga belum membantu sedangkan di arah top lane Anti-match masih bercoba untuk fokus Mendapatkan turret pertamanya di arah top lane dari demik e-sport Data emang bener ternyata 60% dimiliki oleh onik Yang pada akhirnya disini dibuktikan lagi Mereka objektif banget mereka berhasil mendapatkan target yang pertama Hanya saja ada perbedaan gold yang didapatkan dari outer target dan juga inner target sih sekarang Dari fans terbaru ini Wow Betul bukan sebarang betul di arah bottom jungle masih fokus untuk mendapatkan buff untuk Dari tim EVOS Legends mereka gak mau terlalu buru-buru sedangkan itu Rack di arah top lane Masih seorang diri, belum ada membantu sharing toren dan lihat ternyata luminer gak bisa kemana-mana Gak boleh pulang Gak boleh pulang Ada ultimate, tapi di image yang terlalu besar sedangkan itu sewe bakal mengembang ke arah belakang Dan udah ada beat face Bad face Oh, bad face Oh, udah kebalik Beat face Kedaran bermotor Saya Biasa Bahasa Inggris saya jago banget Jago banget Seperti apa gitu Komen tolin apa? Loh tau jibis Sedang ini tuh Rack bakal mencoba satu laut tiga lagi Rack Lagi dan lagi Berkali-kali-kali ini menjadi offlaner Dia agak sedikit offset Lihat teman-teman yang gak ada yang bisa ngebantu dia Meskipun ada seorang Cecilion disana Tapi Rack gak bisa pulang Cukup jaraknya jauh Lihat mereka punya standar sedangkan itu di arah bottom lane Wad Bakal coba untuk kabur Tapi ada sedikit lagi Dan masih ada satu kesempatan untuk kabur Tembal Soblet menyelamatkan seorang Wad di arah bottom lane Wow, Tyran Racket tadi berhati-hati untuk mendapatkan balir saiko kali ini Harus langsung dihilangkan dari land of dawn Baik sekali Pergerakan yang dilakukan oleh Bajan Padahal dari tim unik yang harus didapat tiduran Dibalikin posisinya Saiko harus tertidur lepas di arah bottom lane Sedangkan itu anti-mage Bakal mencoba untuk melakukan farming di arah top lane Racket masih mencoba untuk mauan by one situation kali ini Anti-mage gak takut Maju sini bang Maju abang Ini cukup berbahaya sih Link dan juga clone Ini perbedaannya jauh bangun Tapi hanya band base Ya sebenernya banget Di arah bottom lane Masih mencoba diamankan oleh tim unik Esport luminer Kehilangan poinnya Lihat tempo top lane Anti-mage gak bisa pulang Gak boleh pulang Maunya digoyang langsung di arah Turet disini Evos Legend Dapat dua poin Sori satu poin Satu untuk satu Sedangkan Rian Bakal objektif gaming Dapetin turtle-nya di arah bottom lane Mereka bakal memaksa Mau dapetin seorang reksi Reksi gak boleh pulang Udah dapat impact Udah lihat Ada semuanya Masuk cuma bisa Berdoa Dan pasrah di arah bottom lane Kesempatan sekecil ini Bener-bener dimanfaatkan oleh unik Disana di esternya Kalau gak salah Dia harus recall dulu pulang Disitu Sendirian Bener-bener sendirian Dari sesilanya Dan kesempatan Sekecil itu langsung Dimanfaatkan oleh unik Pada akhirnya Satu outer target Berhasil diamankan lagi Oleh unik Esport Perbedaan dari networknya Udah Hanya sekitar Ya sekitar Seribu Seribu ataupun dua ribu Tapi hati-hati Pak Pulung Hati-hati Kenapa Wuhan Kalau udah jadi Dia bakal bisa masuk ke arah belakang Gak peduli Rian dimana posisinya Bakal dicari Bakal diincat Rian Dan damage-nya bakal besar banget Tapi lihat Bajar Dengan taran-taran belum terlalu impek Lurasi harus mundur Tapi masih ada luminar Membantu dan One Bakal coba dateng Dapetin satu poin Malah reaksi duluan Yang harus tumbal disana Bajar bakal menjadinya Sasaran untuk seorang Rian Masih mau lebih Lihat anti-match Si Malik sendal Mencoba mengejar Bajar gak peduli Dimana gak langsung Sudah Execute Save the day Di arah bottom lane Bener-bener Gadi kasih Harapan Sedikit pun Untuk Bajar yang Menggunakan Cupra ya Walaupun udah masuk Kedalam taran-tarannya Dikejar habis-habisan Cyclone Eye pun Tadi gak berhasil Untuk menyelamatkan dirinya Walaupun tadi udah memberikan jarak Tapi di bagian tengah Rek Akankah melakukan Blunder lagi Dan ternyata Harus dikroyok habis-habis Tersisa sedikit lagi Tari Hanya Wow Wow Tari Walaupun di belakang Mencoba untuk membantu Rek cover yang baik Setidaknya ketika dia Dari Tim O'NIK e-sports Tauan datang Langsung terpecah fokus Anti-match bakal menjadi lagi Tapi masih ada Psycho One last hit Gak berhasil Tapi look at that Flameshot berhasil Mendapatkan anti-match Disana Psycho Bakal tumbang kali ini Gak bisa kemana-mana Lihat rahasi Bakal coba dikandang Mau kemana kamu nak, mau kemana Saiko bener-bener kepisah dan posisinya kebuka banget Kayak dia berada sendirian di negeri antah-berantah Yang dikelilingin oleh sarang penyamun gitu loh Bener-bener menjadi santapan dari Wan yang menggunakan link Ini ngeliat seorang diri dari Saiko yang menggunakan Valir ya Kayak wah ini makanan gua banget ini pokoknya Tapi liat Bajan bakal coba maju ke depan Rasi, gak bisa ngapain-ngapain Bakal coba bonyok tapi Drian Mau coba membantu, liat bakal ada Art of the Free Masih terlalu sabar, belum ada blessing duet kali ini Siap Namun kali ini kita lihat ya udah ada blessing duetnya Gila kok tapi double kill untuk seorang Masya Apa yang terjadi di sana Dan Blue Buff kali ini akan menjadi target dari Onyx Esports Bisakah mereka untuk mengamankan Blue Buff Karena disini kalau Blue Buffnya berhasil diambil Akan menjadi kerugian untuk link Gak, gak, gak tapi masih bisa survive Lihat diusir mundur pakai Bad Impact kali ini Tiga lawan tiga Rek harus mundur, damage-nya terlalu besar dari seorang Rian Bajan langsung nyebrang pulau Sedikit lagi Gak bisa ditahan Dia main Rian, Rian udah dapat empat kill dengan bounty hunter-nya Ini cukup berbahaya Papulung sedangkan anti-match Dia dapat semuanya berhasil mendapatkan turit keduanya Rotasi yang baik sekali loh Dimainkan oleh anti-match tadi dia berada di top lane Dan kali ini kita lihat blessing duetnya Ternyata bisa kamu mendapatkan seorang Wan Masih ada tempest of blade Tersisa setengah bar lagi loh Wan lasit gak berhasil didapatkan oleh Rian Tapi lihat kali ini Rian dengingan stack 500 juta miliarnya Bener-bener bebas banget keliling Dari atas, bawah, tengah, depan, kiri, belakang Enak semua Drian Ini Drian juga dari segi level bener-bener ninggalin semuanya Sudah level 13 Bahkan dari Wan sendiri masih level 12 Dan dari segi goal cukup teringgal jauh Dan ini kita bakal lihat sedikit replay by Realme Ya sudah bakal coba masuk Dian cleansing duet 15 miliar Disana bebas banget Tapi blink Ketika masuk bakal dibakar Bajan kali ini bakal mencoba terbakar api atas Bajan Bajan Coba dipaksa dengan terangis Gak bisa terlalu lama Terlalu sakit demes dari seorang Drian Sedangkan diikut tuh Drian masih mencoba untuk membunuh seorang Rian Di arah bottom line Rian sedikit lagi Maunya digoyang Udah muter-muter Kasih tari piring Tapi Rian masih belum berhasil Menari piring untuk kabut dari seorang Drian Iya baru saya beri juga diamankan Wan Tapi dari fight sebelumnya Bener-bener yang memiliki Wow Namun type toblannya bener-bener Sangat sakit sekali Benke juga udah dikeluarkan Tapi gak ada yang pengen maksimal Untuk ke arah Drian Dan juga benefit tadi Belum kena Namun kali ini type toblannya Berhasil untuk mendapatkan Terus satu bar lagi Sedikit lagi Dan pada akhirnya Berhasil didapatkan oleh Link Namun masih ada si W Oh dari Wan sendiri Masih ingin lebih Tapi setidaknya Wan Berhasil menyelamatkan Dari tim EVOS Legends Atas Lord Yang dimiliki tim Ony Kenapa? Tadi Lord Udah muncul Dan Drian untungnya Ditekdown oleh seorang Wan Keputusan yang baik banget Dari seorang Wan Dia bener Do or die Take it or leave it Ambil Driannya Daripada dapet Lord Dari tim Onyx Esports Makin ribet lagi Bukan ribet makin Ini bener-bener Dari Onyx Saiko sih Dengan palirnya Sangat-sangat mengganggu Dengan efek slownya Dari dengan Dengan burst fireball Yang diberikan Itu bener-bener Sangat mengganggu sekali Bahkan Dari Kufra sendiri Dengan boncing ballnya pun Gak sanggup untuk kabur Yes Tapi kali ini Lihat Saiko Bangun coba dipaksa Bangun dikeluarkan seri Toren Bangun coba dipaksa Langsung dimatikan di tempat Tidak boleh bergerak kamu Jangan bergerak Diam Di tempat Langsung ditumbangkan di arah bottom lane Ada blade armor juga tadi Yang udah diamankan Namun kali ini cukup merda sedikit Mereka seperti mengendorkan serangan terlebih dahulu Sama-sama berjaga di bagian tengah dari Drian juga Masih mengumpulkan staknya dulu Bangun coba di backup Antimatchnya masih bisa selamat Dan Rake Hampir saja mendapatkan satu poin Tapi Rake-nya malah harus tumbang Lihat Antimatchnya masih survive Masih ada purify Dan Lihat backbissnya juga Batibacknya gak bisa ditahan cukup banyak Drian masih mencoba mendapatkan suara banyak Dan berhasil mendapatkan satu poin Dan ini adalah waktu yang tepat Sepertinya untuk mencoba nge-trigger Di arah lordnya Bakal di-trigger Satu kali hit Nah Cuma gitu doang Jadi Estus juga dari belakang Belum bisa memberikan banyak Sali efek yang maksimal ya Dengan healing yang diberikannya Tapi begitu cepatnya HP yang dimiliki oleh lord Langsung hilang Langsung masuk ke sana Dan resist the survival Gak bisa terlalu lama Sedangkan itu Antimatch Bakal fokus untuk dapetin lordnya Dan lord yang pertama Berhasil diamankan Oricy Sport Seperti yang udah aku bilang Pak Pulung Ini adalah waktu yang tepat Untuk mencoba nge-trigger lord Dipaksa lordnya Kalau misalnya datang ributin Kalau enggak Dapetin lordnya Dan mereka berhasil untuk mendapatkan Tanpa kontes Ada tanpa kontes yang berarti Yes Benar banget Sejauh ini juga dari Drian Benar-benar Memang menjadi carry dari Onyx Esports Udah level 15 Sendirian Golbab barusan aja diambil Dari tadi Dia juga udah mengumpulkan Staknya Namun di sisi lain Masha harus diculik Oleh one Berhasil one kali Dan mencoba Untuk clear minion terlebih dahulu Yes Bukan sembarang Benar kali ini pak Pulung Lihat dari sisi Posisi arah midline Ini one harus balik One harus membantu Dan kawan-kawannya karena kalau tidak Lord udah belenggang bebas di arah bottomland Sedangkan dari tim Onyx Mereka fokus di arah midline Kali ini racknya Bakal coba pelan-pelan Ternyata udah ada recall dari CW Dan One juga udah harus recall Enggak berhasil untuk mendapatkan satu Ternyata lebih fokus di arah bottomland Ternyata berhasil dapatkan satu ini Bitter Temple of Black Untuk kabur masih ada Wilton Tump Keon Sedangkan di arah bottomland dari EVOS Cecilio Red Masih mau lebih dari tim Onyx E-sport Lihat racknya Harus mundur Drian bakal coba dicari oleh seorang budget Tapi gak dapet Tyrant Rage-nya kali Ini kalau mau main Wartin-wartinan Ini dari EVOS Legends Mereka banget lebih duluan Untuk mendapatkan Itu berdasar yang dimiliki oleh Onyx Namun rack kali ini sepertinya akan membuka war lagi Enggak ternyata Enggak kuat Enggak kuat Lihat Warn Warn dikejar Warn Gak bisa kemana-mana kali ini Warn Warn bakal coba muter-muter Dan berhasil di gocek Lihat Gila Dua pemain dari Seat Dua pemain dari tim Onyx E-sport aja berhasil di gocek Apalagi hati Warnita Hebat bukan main Warni Anak-mak nih Warni Bukan main semua di gocek Namun Queen Swing diamankan Oleh CW Cewek Cewek ya CW dapat Biar karena ya si W Lebih tebal lagi kali ini Apakah dia mau ke arah Lightning Tung Kion Aku pengen lihat kali ini dari posisi Dari tim EVOS Legends One yang sebenarnya udah siap ke arah Heptasis dan Rek Berdiri garis depan Lihat Terlalu offside Rek masih mencapai Berdiri garis depan sana Ada One ternyata yang mengarah ke arah Seorang Rian Nggak peduli apapun yang terjadi Ketika Rian lengah dari penjagaan tim Onyx E-sport Itu akan menjadi sarang yang empuk Untuk seorang One bersarang Ini One bener-bener Kenceng dator jatuhnya Dia di saat orang lain perang Dia nggak tahu datang dari mana Dari sudut manapun Dia bisa datang Dengan kecepatan Ataupun mobilitas yang dimiliki oleh Link Tapi bad impact tadi Bener-bener memberikan damage yang Gede banget Benar-benar Bahkan Masya sekalipun loh Sakit banget Seperti yang udah aku bilang Blood Heptasis juga Udah diamankan oleh seorang One Satu kali tancapan ke dada Ini bakal langsung menjadi Damagenya cukup besar Koleh serang Drian Drian harus berhati-hati Saya itu udah punya hati nasil sekali ini Dari reaksi setidaknya Bakal coba bakar-bakaran Sama bad impact-back-back-an kali ini Bad impact-nya Ini udah semakin banyak lagi Dari segi stack-nya akan semakin sakit lagi Namun di bagian atas Masya kita lihat Lebih memilih untuk clear minion Yang terlebih dahulu Terasi bakal coba memancing keributan disana Tapi Pak RT-nya gak jadi berantem Masih aman Tenang Sedangkan anti-mage bakal solo Kali ini cukup sulit untuk dapetin Point kill dari anti-mage Kenapa? Udah late game Masuk mau menit ke-15 Damagenya udah bakal besar banget Attack speednya Sedangkan One di arah bottom lane Bakal fokus dapetin turret kedua Dan dari tim Evos Legend Memancing keributan di arah mid lane Dan One masih bisa survive kali ini Lihat dari blazing duit dari seorang Drian Drian gak punya blazing duit Ini tandanya Evos Legend Bisa untuk melakukan trigger Tim fight di arah mid lane Lihat One udah scouting Bajan udah ngeker Mencoba mendapatkan satu Tapi ternyata tidak jadi Kekeran dari seorang Bajan Dengan terror defense ya Wow Ini dari Luminar sendiri Dia harus memiliki position yang sangat bagus Dari segi Estasnya ya Karena Ya bisa dibilang dia harus terfokus Untuk memberikan healing Terhadap rekan-rekannya Dia harus menjaga jarak juga Apalagi tiga Cecilin yang dipakai oleh Reksi Namun udah ada tyrant revenge Tadi sepertinya akan langsung dikeluarkan Dan sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Antimate Dan blue buff kali ini akan menjadi sasaran Tapi ternyata Bajan di langkah Gah! Ternyata di sana Langsung pecah perang Dan langsung ada Dating duit Rian Dan mempecahkan satu immortal dari Luminar Tapi bad impact-nya Bajan coba membantu Reksi harus mundur Lihat Luminar Terpisah Tidak ada di garis depan Dan One belum berhasil mendapatkan apapun Itu war yang cukup baik dari kedua belah tim Short skill semua keluar Garing tumbang Tapi dari garing tumbang Sama sekali dari kedua belah tim Sedangkan itu Anti-Match Masih bisa melakukan rotasi di arah bottom lane Dan bakal coba di trigger lagi oleh Honig Isford Untuk mendapatkan Lord yang kedua kali ini Papulung Iya seluruh Rison udah dikeluarkan juga Apapun yang mereka punya Seluruh skill yang mereka punya Udah dipakai Tapi bener-bener gak ada yang berhasil untuk ditumbangkan Dan sementara ini kita lihat Ada Tyrant Riven dan juga Bouncing Ball Tapi ada Sharing Torrent yang berhasil Untuk memukul mundur Sementara Rek Mungkin dari tadi cukup berani Pergerakan yang dilakukan oleh seorang Rek Tapi kali ini CW Udah langsung bertemu dengan Dua pemain dari Force Legend Bahkan Rashi langsung melompat ke depan Dan ada Flameshine yang langsung dilemparkan aja Ada Benefix juga Tapi dia melompat ke bagian depan Dengan blowoutnya Yang akan langsung menjadol Dan gak berhasil ternyata Tapi kali ini lihat Udah nyalain bloat Tapi gak bisa survive Masih malah ditumbangkan Dari seorang CW Lihat Anti-Match bakal coba mundur Drian bakal dicari oleh Wan Dimanapun Drian berada Semua Demian sudah mulai masuk Akhirnya Drian down kali ini Serangan itu dari Timmy Force Legends Berkesempatan untuk mendapatkan Lord yang kedua Nah mungkin Ini bener-bener Drian Ini bener-bener gimana ya Ini Mission-nya bener-bener berhasil gitu Drian berhasil ditumbangkan Daripada akhirnya Ini akan menjadi kesempatan Sangsa luar biasa sekali Lord yang kedua akan mereka amankan Sementara Rashi mencoba untuk mengganggu Tapi ada Bouncing Ball Yang langsung menghalau mundur Malah ada kesempatan untuk Wah tapi kali ini Masih bisa menyelamatkan dirinya Kalau gak ada Tempest Offlet itu Dijamin Wan bakal tumbang Dan Lordnya Bakal sedikit sulit Untuk dipertahankan oleh Tim Evos Ketika tidak ada Wan Kenapa? Karena gak ada yang coba untuk Ke arah belakang Ke arah Drian That's why aku bilang Pak Pulung Ketika Hyper Carry Meta Di sini Aku ditumbangin oleh Hero-Hero Split Push Dan Hero-Hero yang bisa Loncat ke belakang langsung Kalau misalnya nanti udah bisa ada Lancelot Lancelot bakal menjadi salah satu Hero penghancur Hyper Carry Lancelot Hellcar Hanzo apalagi Ya makanya aku udah bilang Kayak begitu itu bisa dipatahkan-patahkan Dan Wan membuktikan Dengan adanya ring Ya kan Hero yang bisa dipakai untuk saat ini Dengan damage yang cukup luar biasa Cuma balik lagi Assassin di early game Tidak punya damage yang cukup luar biasa besar Ya paling setidaknya mereka udah mendapatkan core dari tim lawan Ya udah misinya berhasil Mungkin dia akan sedikit mundur dulu ke belakang Atau membantu untuk menjijik-jijik HP yang ada dari tim lawan Tapi Ibos One kali ini Langsung aja bertemu dengan Rasi Kabur lagi ke bagian belakang Yes Santai dulu dia Benar kali ini Lian sudah bakal coba masuk Rack bakal berada di garis depan Antimax sudah punya win tol Tapi damage dari bad impact lumayan sakit Lumayan peri Walaupun udah di nerf sekalipun Tetap juga ya Damagenya masih Anyap juga disitu Iya damagenya masih langsung masuk ke realm jiwa paling dalam Masalah ya pak Dan Lord belum memberikan efek yang maksimal Untuk Ibos Legend dari Onyx Masih berhasil untuk mempertahankan daerahnya Yes Tapi lihat racknya masih muter-muter di garis depan Masih coba untuk melakukan cutting Gak bisa terlalu offside kali ini Kalau racknya offside sedikit Ini bisa menjadi Pisau berbalik ke tim Ibos Legend Yang sedang berada di atas angin untuk saat ini Walaupun networknya tidak terlalu berbeda jauh Malah Onyx yang lebih diunggulkan Tapi ingat dari posisi laningnya Benar-benar lagi ditekan banget dari tim Onyx Esports Papulus Bahkan dari Psychos ini memiliki SP yang cukup tebal dari Palir loh Di bagian bawah Rack Dengan anti-match akan langsung beradu kekuatan aja Di cakar-cakar robot kali ini begitu lecetnya tubuh dari robot yang digunakan oleh Rack Mengubangin One serangan One bakal objektif gaming Dapatin 1 poin untuk tim Ibos Legend Ibos berhasil mengamankan game pertama di match kita yang pertama pada hari ini Mision komplit dari link Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!